Hai, balik lagi di video part ketiga Mau lihat part 1 sama part 2, boleh kunjungin profil ya Buat yang marah-marah, kenapa harus part-partan? Ya karena akun ini tujuhnya juga buat edukasi Kalau semuanya langsung jadi satu, takutnya materinya nggak kesampai dengan baik Nah, kita bisa lihat bareng-bareng ya Ini adalah spacious filament atau bisa juga disebut sebum Biar lebih gampang, habis ini aku sebut sebum ya Apa sih sebum ini? Kok beda sama komedo? Jadi, di kulit kita bagian lapisan dermis itu ada kelenjar minyak Atau disebut spacious gran yang akan memproduksi minyak atau sebum Atau juga disebut spacious filament ini Sebum ini akan mengisi pori-pori agar dapat menyalurkan minyak ke seluruh permukaan kulit Sehingga kulit terlumasi dan tetap elastis Sebenarnya, sebum ini juga ada di seluruh permukaan kulit kita Tapi biasanya tidak terlihat Sebum lebih mudah terlihat di bagian kulit-kulit kita yang berminyak Atau bagian kulit yang pori-porinya besar Juga di kulit kita yang dehydrasi sehingga membuat kulit memproduksi minyak berlebih Contohnya, di bagian dahi, hidung, dagu, atau bisa juga bagian dada Meskipun sebum terlihat mengganggu, tapi sebum ini tidak menyumbat pori-pori Oke, karena kalian sudah paham fungsi dari sebum Dan memang sebum ini adalah bagian normal dari tubuh kita Kalian tahu kan, kalau sebum ini tidak seharusnya dihilangkan kok Video selanjutnya, aku akan upload perbedaannya dengan komedo Ya, walaupun susah sih di bedainnya Oke deh, cukup sekian tentang sebum Happy watching, terima kasih Terima kasih Terima kasih